bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam sahabat shobi dan juga pelanggan-pelanggan prabukam yang kita banggakan dimanapun anda berada bikin konten lagi sahabat shobi konten yang tentunya masih membahas dunia peternakan ayam hobi ayam bangkok atau ayam maduan yang masih banyak dipertanyakan pesahabat shobi ini masalah breeding ayam pakoi dimana materinya katanya pejantannya sudah bagus full berakot induannya juga dari trah berakot tapi kenapa anaknya tidak keluar berakot-berakot nah itu sering sekali dibahas ya kawan-kawan itu kalau untuk lokal sini materi-materi lokal itu kemungkinannya karena ketidakcocokan genetik kawan-kawan jadi reading itu tidak sebatas bagaimana induknya bagaimana pejantannya tapi kita juga mencocokkan genetik keduanya itu jadi butuh jadi butuh proses try and error selama ini di brabufom juga seperti itu kita walaupun main silangan dengan jenis yang sama pakoi dengan pakoi dengan durian dari mister manop kita silangkan dengan manedeng dari mister mana seperti itu juga tidak sekali dua kali langsung berhasil kawan-kawan banyak sekali yang tidak berhasil juga cuma tidak perlu kita expose tidak berhasil ya potong gitu aja tidak usah mumet-mumet cuma seperti itu kalau untuk materi lokal seperti itu jadi resiko ternak itu memang ya besar sekali tidak mudah untuk mencetak ayam kualitas bagus seperti itu bahkan yang impor pun sulit mas tidak bisa anaknya langsung jadi ya memang seperti itu apalagi ayam impor teman saya itu materinya impor semua pejantannya impor indukannya impor ya saya tahu dia kualitas dompetnya tebal mau beli berapapun harga berapapun mampu cuma pada hasil akhir ternak aja disini kualitasnya menurut saya juga biasa aja tidak istimewa istimewa banget merakotnya kadang kurang kadang banyak yang ngewer seperti itu kenapa karena di Thailand itu lebih kejem lagi kawan-kawan teknik pemikirannya sudah jauh lebih mutakhir dibandingkan dengan kita yang di Indonesia kenapa karena di Thailand itu sudah mainnya sudah rekayasa genetik jadi mereka ternak ayam itu tidak sebatas jantan dan betina dikawinkan terus diambil anaknya tidak seperti itu sudah ada rekayasa genetik dalam peternakan mereka jadi ada uji lab ada penelitiannya ya karena mereka memang didukung dari fasilitas negara juga ada fasilitasnya untuk para peternak itu memang didukung dari negara jadi rekayasa genetik itu dimainkan juga disana jadi rekayasa genetik itu pengubahan gen asli dari makhluk hidup itu bisa dikurangi bisa ditambahkan dalam unsur selnya seperti itu nah ini kalau saya jelaskan agak pusing mungkin sahabat joki yang baru mulai ternak malah mumet jadi gampangannya seperti ini yang paling jelas adalah ayam petelur kawan-kawan ayam petelur yang warnanya gondang kuning-kuning itu itu walaupun diumbar itu nelur berapa puluh atau berapa ekor pun ayam itu tidak akan mengeram kenapa seperti itu ya itulah rekayasa genetik padahal naluri alam alaminya ayam itu pasti mengeram seperti itu itu bisa jadi ayam keluar yang cuma nelur terus tapi tidak ngeram bagaimana itu karakter indukan untuk mengeram itu memang dihilangkan jadi seperti itu itu rekayasa genetik kita bahas lagi contohnya masalah di rekayasa genetik buah-buahan seperti anggur contohnya anggur itu ya kalau alaminya berkembang biak dengan biji kan ada bijinya sekarang banyak sekali kan anggur yang tidak ada bijinya itu apa mungkin istilahnya dia mau berkembang biak dari mana itu rekayasa genetik itu seperti itu kawan-kawan jadi uji coba atau penelitian di laboratorium yang benar-benar intensif bagaimana mengubah sel dari makhluk hidup untuk menciptakan jenis baru seperti itu walaupun pada endingnya jenis baru itu tidak bisa diproduksi atau dicetak ulang contohnya ayam petelur kita bahas lagi ayam petelur tadi itu mau dicetak ulang seperti itu gak bisa kalau ayam telur misalnya nanti dikawinkan dengan joper apa ayam bangkok jadi joper itu nanti tidak bisa 100% karakter tidak mengeramnya itu menurun itu tidak bisa ya mungkin masih ada yang bisa mengeram seperti itu jadi tidak semuanya sama bertelur terus dalam jumlah banyak dan anak-anaknya juga jumlah telurnya tidak sebanyak original ayam petelur yang hasil rekayasa genetik seperti itu begitu pun kita kalau ambil materi impor dari Thailand misalnya khususnya untuk jenis pakoy yang kita bahas karena untuk di kandang saya rata-rata ayamnya juga pakoy itu biasanya kita ambil pakoy benar videonya berakotnya full pukulannya full seperti itu cuma ketika kita ternak jarang sekali yang bisa keluar seperti itu kadang tidak semua peternak di Thailand cuma hampir sebagian besar sudah main rekayasa genetik kawan-kawan kenapa harus pakai rekayasa genetik karena hasilnya lebih bagus seperti itu jadi rata merat apa ya raca lah bahasa jawanya itu raca merata itulah hasilnya dengan hasil rekayasa genetik tidak tidak begitu spekulasi mereka hasilnya hampir sama tipikal karakter ayamnya hampir sama seperti itu keunggulannya cuma kalau peternak kita ya mungkin belum sampai mikir kesitu ternak yaudah jantan sama betina kawinkan anak-anaknya terus dipakai seperti itu di Thailand sudah jauh ke depan seperti itu jadi ketika kita ambil pakoy dengan kualitas bagus dikawinkan pun disini anaknya tidak bisa persis seperti itu jadi pasti ada muncul genetik awalnya jadi karena ini buatan ya buatan itu tidak bisa menurun jadi alamiahnya pasti keluar lagi ya ibarat kata saya kulitnya ini apa hitam ya saya memang asli orangnya kulitnya hitam misalnya terus direkaya saya genetik sebagaimana mungkin biar kulit saya ini jadi putih seperti itu cuma nanti ketika saya diperanakan karena memang kulit saya ini hitam anak saya tidak mungkin jadi putih tetap akan hitam karena alami gen yang diturunkan dari induknya itu sifat alaminya tetap hitam seperti itu jadi pakoy pun seperti itu ketika kita dapat ayam yang bagus sekali berakotnya bagus pukulannya bagus teninya bagus nanti ketika dikawinkan kadang gak keluar berakotnya ya karakter awalnya ayam itu seperti apa itu yang kita gak tahu seperti itu jadi karena karena inilah salah satu alasannya kenapa kita main tidak pernah main di galur murni satu trah misalnya black bull kita ambil black bull jantan black bull betina terus kita kawinkan gak seperti itu saya gak pernah seperti itu jadi kalau jantannya black bull bloodline kita kawinkannya dengan betina manedeng bisa pakai durian bloodline seperti itu untuk menghindari muncul karakter asli yang kurang bagus seperti itu itu alasannya kawan-kawan jadi mungkin kawan-kawan yang baru mulai ternak wah opo Thomas Prabu ngomong opo mumet seperti itu gak masalah tapi nanti akan bertahap akan sampai pada level ini jadi itu seperti itu alasannya kenapa banyak sekali materi pakoi bahkan yang impor tidak bisa langsung mencetak dengan kualitas bagus seperti induannya seperti itu jadi kalau kita masih apa ya dapat dibilang konvensional kita itu sistem breeding atau mencetak ayamnya masih konvensional itu sudah jauh ketinggalan dengan rekayasa genetik yang sudah berlaku di Thailand seperti itu jambu tidak ada bijinya anggur tidak ada bijinya ayam yang kerjaannya cuma nelur terus seperti itu ayam yang usia 3 bulan mungkin atau 2 bulan bahkan dagingnya sudah 3 kilo 2 kilo seperti itu itu semua rekayasa genetik jadi hasil dari rekayasa genetik hasil pekerjaan yang keluar dari laboratorio bukan asli karakter ayamnya yang dicetakkan secara alami atau secara konvensional semoga setelah nonton konten ini kawan-kawan bisa tercerahkan kenapa ya kalau ayam Thailand bagus-bagus cetakannya seperti itu ya itu di rekayasa genetik jadi hasilnya bisa merata seperti itu bagaimana tertarik mau ikut-ikutan rekayasa genetik nanti dukung di Departemen Peternakan kita semoga bisa memfasilitasi uji-coba uji-coba semacam ini dan mendukung perkembangan peternaknya ya kawan-kawan kalau di sokong sendiri istilahnya dibiayai sendiri saya rasa cukup mahal jadi ya sulit seperti itu oke terima kasih sahabat jubi semoga yang singkat ini bermanfaat bisa menambah keilmuan dan juga hiburan jadi tau lah istilahnya tau oh ternyata seperti itu ya detailan sampai sebegitunya ya untuk cetak ayam nah gitu kawan-kawan oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sukses untuk kita semua selamat menikmati